Kisah Bangsa Petualang Jelit 27 Memang dengan membawa yaupai itu, molek tidak mendapat rintangan di sepanjang jalan, bahkan ia mendapat hak sebagai seorang pesuruh hingga ia bisa berhenti dan singgah di setiap perhentian dapat makan dan penginapan hingga tak usah ia menderita kelaparan atau kedinginan lagi. Selang tiga hari, sampailah pemuda ini di kota Tiangan. Di jalan besar, setiap beberapa puluh tindak, ada tentara-tentara jaga. Di kiri kanan toko-toko pada tutup. Di jalan besar sedikit sekali orang mundar mandir. Sedangkan di tepi jalan, di dalam solokan kadang-kadang terlihat tulang B gedung bertetangga satu dengan lain. Yang satu siye hu, pintu gedung keluarga siye yang lain liap hu, gedung keluarga liap. Inilah tempat bagus untuk aku menyembunyikan diri, pikir molek girang. Dengan begini selain aku akan mendapat kesempatan menemui low siye, aku pun bisa menanti datangnya toan tai hiap. Ketika toan kuici yang berpisah dari molek pernah dia menyatakan dengan sumpah bahwa biar bagaimana, hendak dia menolongi low siye, istrinya suyit jiye. Maka juga molek percaya paman itu pasti bakal datang ke koya tiangan ini. Segera pemuda ini tiba di muka gedung dan terus ia mengetuk pintu, ketika seorang pengawal muncul, ia memberitahukan maksud kedatangannya sambil menyerahkan suratnya liap hang. Ia tidak usah menanti lama munculnya ke anki kuasa rumah keluarga liap itu, yang memimpinnya masuk ke dalam. Di dalam suratnya, liap hang memberitahukan bahwa molek yang memakai nama Samaran Ong Yau Hek menjadi sanak asal sekampung, dari itu ia tidak disambut secara sembarangan. Selagi berjalan masuk itu, waktu mereka mau bertindak naik di sebuah tangga batu, mendadak molek mendengar seruan nyaring, yang rupanya keluar dari mulutnya seorang anak kecil. Tanda seru. Awas piaw ia terkejut, segera ia menoleh. Tepat pada waktu itu, dua biji uang tang cie yang dijadikan piaw, senjata rahasia, menyambar ke arahnya, datangnya bersusun, atas dan bawah, menuju ke arah dua jalan darah Lengau dan Tiawahoan. Ia heran yang di rumah keluarga liap ia mendapat penyambutan caya begini, tapi ia mesti membebaskan diri. Ia lantas menggunakan tangannya menyambuti piaw yang di atas itu dan dengan berjingkrak, ia menendang jatuh piaw yang di bawah. Justeru itu datang pula piaw yang ketiga hingga sulit buat menangkap punya atau berkelit, terpaksa molek hajar itu dengan piaw yang dia cekal. Maka piaw yang ketiga itu jatuh bersama piaw yang pertama. Menyusuli penyerangan gelap itu dari dalam terdengar teguran seorang wanita, Innio, jangan tidak tahu aturan. Inilah tetamu ayahmu. Molek mengawasi, hatinya mendengkol. Ia mendapat kenyataan pembokongnya ialah seorang bocah wanita yang berdiri di atas tangga. Dia memelihara dua buah kuncir, ramahnya jenaka. Umurnya ia duga, belum 13 tahun. Di belakang nona itu ada seorang nyonya usia pertengahan, yang tentu menjadi ibunya. Si Kuan Ki kuasa rumah, sudah lantas memperkenalkan. Inilah nyonya majikan kami dan ini nona kecil kami. Saudara onghar PIJBA hari noya kami. Ini. Tidak M.I.J.T., S.K.N.K.E. bicara habis, nona kecil itu sudah menyalah sambil bertepuk-tepuk tangan dan berkata den, an gembira, paman, kau liahai sekali. Sungguh sempurna. Caranya kau menanggapi piaw. Semua mereka, mereka tidak dapat melawan kau. Liap hujin menegur putrinya, makin lama kau jadi makin binal. Kau sampai tidak mau lihat, siapa orangnya yang datang kau mens melarang menyerang. Syukur pamanmu ini tidak kena diserang, jikalau tidak kau dapat membuat aku mati mendongkol. Ia menoleh kepada molek untuk meneruskan. Inilah inima anak kami. Dari masih kecil dia sudah gemar ilma silat dan telah mempelajarinya. Selama beberapa hari ini dia baru belajar mengguai piaw lantas dia menjadi keranjingan, dia selalu mengganggu orang-orang kemi untuk menyambuti piawnya. Apostrof. Tarut kata orang kena terhajar tidak menjadi soal sinona cilik menyala ibunya itu. Aku mengerti ilmu totok, untuk menyadarkan dia. Oh, paman, kau toh tidak menggusari aku, bukan ia teruskan pada mole, lagaknya lucu sekali. Masih banyak membentak si ibu titik kalau nanti ayahmu pulang, akan aku tuturkan lagakmu ini supaya kau dihajar hingga kulitmu pada pecah. Sekarang molek mengerti bahwa ia dipandang sebagai pegawai keluarga liap itu. Ia tidak menjadi gusar. Ia ingat semasa kecil ia juga suka memain seperti bocah ini. Sebaliknya, ia girang liap hang mempunyai anak yang berbakat bagus sekali. Pikirnya, semasa aku kecil kebiasaanku menggunai senjata rahasia tidak sepandai dia ini. Maka ia lantas berkata dengan pujannya, Sungguh inilah anak harimau dari keluarga Panglima Perang. Inilah pendekar wanita hujin harap hujan tidak menyesalkan dia. Memang, senjata rahasia harus banyak dilatih. Ino girang setali sambil tertawa ia kata pada ibunya nah, ibu, ibu dengarlah. Apa katanya paman ini? Ilmu senjata rahasia memang tidak dapat tidak dilatih terus. Nyonya itu tertawa. Katanya, kau puji lagi dia, dia akan semakin menjadi-jadi. Ayahmu memang biasa sangat memanjakannya tapi, anak, kau ingat buat belajar senjata rahasia, tidak dapat kau pakai orang sebagai sasaranmu. Koma tetapi, ibu mengenai ilmu Piau, ibulah seorang asing berkata si anak. Untuk dengan Piau menyerang jalan darah kalau orang tidak pakai sasaran tubuh manusia, mana itu dapat? Aku ada satu jalannya molek campur bicara. Kau dapat menganggit kayu yang nanti diberi cat, untuk membe'i tanda-tanda letak dan garis-garisnya jalan darah boneka itu dapat diperintah orang menggendolnya baat di bawah berlari-lari, lalu kau menyusul dan menyerangnya. Tidakkah itu sama saja? Apostrofe. Ini mau bertepuk tepak tangan bagus, bagus runya memuji, mengapa aku tidak dapat pikir care ini? Paman, kau tentulah seorang ahli, hayo paman kau temani aku berlatih. Koma tidak malu-malu nona cilik ini. Ia bicara seperu dengan orang yang ia telah kenal lama. Molek tertawa dan menjawab, akulah orang desa, aku cuma mengerti pencak kampungan. Jikalau aku menemani kau, tentu percuma saja aku selalu bakal kena dihajar kau satu. Tapi si nona membuat main bidirnya titik aku tidak percaya. Katanya. Barusan kau telah menyambuti tiga-tiganya piawaku. Mana mungkin kau membilang tidak pandai menggunai piaw? Jangan mendusai aku paman. Ai, ini mau jangan kau main gila kata sang ibu paman. Ong baru saja sampai, minum teh pun belum. Bagaimana kau? Lan es menggerambenginya. Bagaimana kau lantas minta ditemani berlartih piaw? Sungguh kau tidak tahu aturan. Asyo kau mundurlah. Lantas nyonya ini menambahkan kepada tetamunya, semua ini dasar ayahnya yang biasa memanjakannya. Syukurlah paman bukan orang luar, jikalau sebaliknya, pasti orang akan mentertawai kami sudah tidak mampu mengajar anak. Molek kata, sifat Sinona Juneru sifat keluarga Panglima Perang. Sinona masih muda sekali, ia sudah liahai begini, buat memujinya orang tak sempat, apapula buat mencelanya. Ini mau tidak menentang lagi ibunya, hanya ia tidak mau mengundurkan diri. Inilah bukti di samping ayahnya, ibunya sendiri juga biasa memanjakannya sikapnya ini terang sikap yang menyatakan ia masih hendak menanti Molek menemani ia berlatih piaw. Dalam suratnya Liap Hang kepada istrinya, Molek diperkenalkan sebagai Ong Siaw Heksanak Jauh asal sekampung halaman, karena itu di waktu berbicara lebih jauh. Nyonya Liap menanyakan beberapa hal mengenai tempat asalnya. Ia sendiri juga sudah lama meninggalkan kampung halamannya, ia sudah tidak ingat semua. Molek sebaliknya telah memperoleh beberapa keterangan dari Liap Hang, dapat ia memberikan jawabannya. Nyonya Liap juga tidak menanyakan banyak, kalau ia menanya itu hanya sekedar saja, maka kemudian ia kata di saat kacau seperti ini aku girang ada anak jauh yang datang berkunjung. Kau tinggallah di sini jangan sungkan kau anggap rumahmi seperti rumah sendiri. Telah aku menyuruh orang menyediakan kamarmu. Molek mengucap terima kasih. Selagi sikuan keai hendak mengajak tetamunya mengundurkan diri, buat pergi beristirahat di kamarnya. Mendada ada satu nona cilik lainnya yang datang ke situ, yang terus menegurin Nio, Encien, apa hari ini kita berlatih pedang pula? Hang Sian kebetulan kau datang kata Nio. Inilah paman Ong, tetamu kami yang baru sampai yang ilmu silatnya mahir sekali. Sampai sebegitu jauh, kita belajar silat secara seperti menutup diri, tidak ada orang luar yang melihatnya, Entah ilmu silat kita itu ada harganya atau tidak, maka sekarang baiklah kita minta pamai ini yang menjadi wasiknya untuk memberi keputusan. Ah, anak in, kembali kau mau mengganggu paman Ong kata Seng Ibu. Pergilah kamu berlatih sendiri. Tidak apa, Ibu, tidak apa kata Nio. Bukankah hari ini paman Ong tidak bekerja apa-apa? Bukankah ia sudah minum teh? Ibu sendiri yang memilang paman bukan orang lain, selagi ayah tidak ada di rumah bukankah dapat jikalau aku minta paman yang memberi petunjuk padaku? Nyonya liap kewalahan melayani anaknya itu. Nona kecil yang dipanggil Hang Sian itu manis sekali, usianya lebih muda daripada Nio, usianya mungkin baru 10 tahun. Ketika Molek mengawasi, ia heran ia seperti pernah kenal potongan muka Nona itu, yang mirip dengan mukanya seseorang lain. Buat memberi petunjuk, itulah aku tidak berani kata ia pada Nio. Ijinkanlah aku menyaksikan, buat membuka mataku. Nona kecil ini. Iyalah adik Sie, In Nimar memberitahukan. Adik Hang Sian, hayo kau menemui paman Afge. Liap Hujain pun berkata, iyalah mustikanya Sie Chiang Kun yang menjadi tetangga kami. Mereka ini berdua bersahabat. Seperti Njie dan adik mereka bermain-main bersama setiap hari. Kau tentu telah bertemu dengan Sie Chiang Kun bukan? Molek mengangguk buat menjalankan peranannya. Sie Chiang Kun baik sekali, sahutnya. Untuk kedatanganku ketiangan ini, aku pun telah menerima banyak bantuannya. Hang Sian bertindak menghampirkan untuk memberi hormat pada Ong Siaw Hei Ia berkata, ilmu pedangku baru saja dipelajari maka itu, aku harap kau tidak nanti mentertawakannya. Sikap Nona ini tidak manja seperti In Nio, romen dan gerak-geriknya sangat menarik hati, maka Molek titik menjadi heran, hingga ia berpikir, mungkinkah aku keliru mengangka? Benaikah dia ini anaknya Sie Chiang? Heran sekali. Kenapa Sie Chiang dapat mempunyai anak manis seperti ini? Sementara itu, karena Molek telah menerima baik buat menonton latihan satu. Ilmu silat anaknya, liap hujin tidak minentang lagi, maka In Nio bersama Hang Sian lantas mengajak si paman pergi ke belakang gedung di mana ada taman bunga serta pekarangan terbuka peranti belajar silat. Di situ ada sepasang para-para senjata lengkap dengan 18 macam gegamannya. In Nio dan Hang Sian tidak mengambil golok atau pedang tulen, hanya mereka memilih sepasang pedang kayu, yang memang diperantikan untuk berlatih. Di sisi lapangan ada sebuah tong terisi abu hitam. In Nio menancap pedangnya ke dalam abu hitam itu, lalu sambil menarik pulang ia berseru. Mari kita mulai. Hang Sian menurut contoh, dia menyelup pedangnya ke dalam abu hitam setelah itu dia maju ke tengah kalangan. Sambil miingi basi tangannya dan memasang kuda-kuda dia. Kata, hari ini tak usahlah aku mengalah lebih dulu selama Liga Jurus Padamu. Molek heran melihat gerak gerik nona cilik itu, ia mulanya menyangka orang akan seperti main-main saja, tidak taunya sikap permulaan itu sebenarnya lah ilmu pedang asli dan dari tingkat atas. Itulah jurus pek hang ke anjir, atau biang lalap putih menembusi matahari, benar sih nona belum mahir tetapi ia sudah dapat bergerak baik sekali, cepat dan lincah. Gerak permulaan liap ini malah lebih aneh lagi. Dia berdiri dengan pedang dilitet tangi di dada, kaki dan tubuhnya tidak berkutik, baru setelah Hang Sian menyerang, ia menggeser kakinya hingga terkepang, untuk dapat mendak, hingga pedang nona siya hampir mengikis kulit kepalanya, dengan begitu juga, ujung pedang nona itu memain di atasan kepala orang, itulah jurus sinar layung merah menutupi bumi. Jika orang bertempur dengan sungguh-sungguh, serangan ini sukar buat dikelit, kata molek di dalam hati. Sementara itu kedua nona sudah saling serang. Deigan ditempel dan dipihitar, satu kali pedang Hang Sian kena terpental, tapi habis itu dengan cepat mereka sudah berkumpul pula. Diam-diam molek memperhatikan kaki ini. Itulah gerakan yang dinamakan, menginjak garis tengah dan segi delapan, ia heran dan kagum tak peduli, ialah ahli pedang. Nona itu dapat bergerak seumpama kupu-kupu, beterbangan berseliwaran di antara bunga-bunga. Herannya pemuda ini, ialah kapan ia memikir, siapa gurunya kedua nona ini. Kata ia di dalam hati, dua-dua siya siong dan liap hang pernah aku tempur. Ilmu silat siya siong biasa saja. Ilmu silat liap hang lebih sempurna daripada ilmu silat siya. Siong akan tetapi mereka tak dapat disamakan dengan anak-anak mereka ini, pula ilmunya dari lain cabang atau partai. Pasti mereka ini mempunyai ilmu pedang bukan ajaran atau warisan ayah mereka. Seiuah latihan kedua nona itu. Mira bergebrak terus-terusar. Nampak mereka seimbang tenaga mereka pun ulet. Tanpa merasa, mereka sudah melewati beberapa puluh jurus. Hang Sian lebih banyak menyerang. Inio senantiasa bertahan. Melihat ketetapan tubuhnya Inio terang lebih mahir daripada nona si siya itu. Jangan-jangan nona kecil itu bakal lekas kalah, pikir molek. Hang Sian juga rupanya merasa ia bakal kalah, mendadak ia menggunai siasat ialah kedua kakinya menjejak tanah, tubuhnya terus mercelat tinggi dari atas ia baru turun sambil menikam. Molek kenal baik tipu silat itu yaitu kerap putih mencelat di cabang, salah satu tipu dari ilmu silat pedang Wan Kong Kiam Hoat tipu itu periah ia saksikan digunakan Hong Kong Jie baru-baru ini, Toan Kui Chiang kalah karena jurus itu. Hanya Hang Sian menggunainya beda daripada caranya Hong Kong Jie. Ia dari atas sedangkan Hong Kong Jie dari samping. Tanpa merasa pemuda ini berseru dengan pujiannya. Liap Pin Nimar menekuk kedua kakinya, tubuhnya melengak ke belakang sedangkan dengan pedangnya, ia menutup diri. Itulah tipu silat, tiatoan kio atau, tembatan besi. Beagan kedua kaki tertancap dengan kuda-kudanya, tubuhnya seperti rebah rata membuat pedang lawan lewat di atasan tubuh, pembabat muka tanpa hasilnya. Tapi ia tidak hanya manda diserang, Ia juga menyampok hingga kedua buah pedang bentrok keras dan nyaring sama dua lepas dari, tangan, mental. Jauh. Dan habis itu kedua berdiri sambil saling jabat tangan dan tertawa. Koma Njie Aku kalah Hang Sian berkata, Sekarang barulah molek melihat bahwa tubuh Hang Sian. Koma ada titik abu hitamnya tujuh biji dan tubuh Miapin Nyo tiga titik. Itu berarti bahwa barusan, selagi berlatih itu, mereka sudah dapat saling melukai. Koma tidak kata Liapin Nyo titik kau justru telah maju pesat. Baru-baru ini aku mengalah dalam tiga jurus kesudahannya sama seperti ini kau lebih muda dua tahun daripada aku selewatnya dua tahun lagi, kau pasti bakal melebihkan aku. Koma sudah jangan kita saling menarik keputusan sendiri. Kata Nona Sia titik koma paling benar kita minta pertimbangannya Paman Ong mungkin Paman dapat menunjuki kekurangan kita. Molek tertata. Koma ilmu pedang kamu liahai sekali. Katanya. Kamu lebih menang daripada aku, maka juga kamu seperti menanya kepada si buta. Dalam hal ini meski ia merendah molek bicara benar. Memang dalam halnya pedang, belum tentu ia mendapat mengalahkan Nona-Nona itu. Kedua bocah itu tidak mau iigerti, useru mereka lagi mendesak tiwa tiba ada terdengar suara ini, Nona Sian sudah waktunya Nona pulang. Lalu tertampak seorang wanita, dengan dandanan sebagai babu susu, datang menghampirkan. Roman wanita ini luar biasa. Itulah sebab mukanya tersilangkan cucat bekas dua bescokan selain itu ada tanda-tanda bekas luka didahmia. Kulit matanya juga tertekuk dan pecah dan kulitnya pucat seperti tidak ada darahnya. Walaupun demikian dia tidak menakuti, menurut wajahnya semasa mudanya dia tentulah cantik. Dia mempunyai pinggang yang langsing. Rambutnya sudah separuh ubanan. Mengawasi wanita itu hati molek tiba-tiba tergerak. Koma tidak salah lagi, dia tautulah lo siap pikirnya. Ia melihat gerak-gerik orang yang agak agung. Teranglah guna melindungi kesucian dirinya dia sudah mirusa mukanya. Kasihan dia, yang selama sepuluh tahun, mesti hidup menderita. Koma-koma lauma Hang Sian memanggil. Aku lagi memandangan gembira, aku belum mau pulang. Sebutan lauma itu atau, babuma menguatkan dugaan molek bahwa nyonya itu benar lausie atau nyonya janda suyit jie. Kau sudah bermain renain setengah harian, anak, berkata lausie, suaranya sabar, sedang gerak-geriknya halus. Lihat bajumu sudah gemak. Bukankah kau habis berlatih pedang? Kau gemar belajar, aku girang, tetapi setelah mengeluarkan banyak peluh, perlukah salin dahulu. Bagaimana kalau kau jatuh sakit? Itulah kata-kata dari kasih sayang yang mendalam. Mendengar itu, molek kata di dalam hati, tidak salah. Hang Sian tentulah anaknya. Mungkin si e syong suami dan istri. Melihat nona ini manis, mereka mengakuinya sebagai anak mereka. Sebaliknya si ibu disuruh menjadi babu susu, tukang momong saja, bukan ibunya. Lauma, pergilah pulang lebih dahulu katanya. Aku tidak dapat jatuh sakit. Atau taruh kata aku sakit, tidak nanti aku sesalkan kau. Kau tidak tahu, hari ini ada datang paman ong, yang liahai ilmu silatnya. Maka kami mau minta petunjuk. Mengenai ilmu pedang titik. Paman ong, paman ong. Kau membekal pedang, kau tentu pandai ilmu silat pedang. Bukankah kasudi mempertunjuki beberapa jurus untuk kami saksikan? Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada molek, yang diawasi. Lo siye memandang si anak muda, yang ia tidak kenal, maka tak mau ia sembarang bicara. Tapi ia sudah pikir sebentar ia hendak minta bantuan orang guna membujuki si nona. Molek sudah lantas menghunus pedangnya. Ia tahu ia bakal digerembengi apabila ia menolak. Tapi ia kata, baik, akan aku memberi petunjukkan. Buat memberi petunjuk, aku tidak berani, maka itu, kita senelina berlatih saja. Koma bagus berseru kedua nona itu sambil menepuk tangan. Buat menyaksikan saja, kami sudah girang sekali. Koma ah, tetamu ini tidak tahu urusan, pikir lo siye, atau ia lantas mendengar, molek menyentil pedangnya sambil bersenanditing. Itulah syair yang digemari Toan Eng Chiang, yang Toan Kui Chiang nyanyikan sambil mementil pedang satu malam sebelum dia mau membunuh An Loxan. Lo siye terperanjat, hingga ia mengawasi pemuda itu dan tak dapat ia menahan mengetes turun air matanya. Syukur Hang Sian tidak melihat padanya. Kedua nona heran. Paman, adakah itu kata-kata rahasia ilai u pedang tanya mereka. Molek mengangguk dengan sembarangan saja. Apakah kau akan mengeluarkan enam jurus dengan sekaligus Hang Sian tanya? Biasanya ia, sewaktu bermula belajar silat pedang, saban hendak mulai, membaca istilah ilmu pedang. Kata-katanya Molek tidak terdengar terang olehnya, hanya ia ingat, pernah ia mendengar lo siye mengajari serupa syair. Memang, ilmu pedangku ini tidak dapat dipilih pisah, kata Molek. Semuanya terdiri enam kali enam menjadi tiga puluh enam jurus, bagian belakangnya empat tujuh menjadi dua puluh delapan yang enam dan enam kali. Teranglah ilmu pedangmu terlebih bagus daripada ilmu pedang kami katanya, girang. Lekas mulai. Saking polos, si Nona ini men percaya saja. Kata Molek, akan aku memberi pertunjukan untukmu. Tapi anak kecil mesti dengar kata-kata orang tua maka ia, pergi kau salin pakaian dulu, supaya lau mama tidak berkhawatir untukmu. Ona itu memonyongkan mulutnya, menyalin pakaian tak menjadi soal, katanya, hanya kalau aku pulang ibu tentu tidak akan mengizinkan aku kembali, pasti ibu akan mengatakan bahwa hari ini aku sudah berlatih cukup, bahwa aku balik kembali besok saja. Koma kalau begitu besok saja kau datang pula. Aku pun belum tentu akan pulang besok, katanya. Titik tidak bisa mendesak si Nona. Kalau sekarang kau tidak memberi pertunjukan, sebentar malam aku bakal tidak dapat tidur pulas. Titik aku mempunyai pemecahannya, kata Liap Iyanio. Tubuhku lebih tinggi sedikit daripada tubuh kau, depat kau. Pakai bajuku buatan tahun yang lalu. Mari kita masuk ke dalam untukmu tukaran. Bagus kata Hang Sian. Dasar Njie lebih pintar. Nah, lauma kau tunggulah di sini, habis menyaksikan pertunjukan pedang paman Ong, kita pulang bersama. Kau tolong aku mendustainya. Taman ini besar, kalau bukan kita lagi berlatih silat, tak mudah kau segera dapat mencari aku kalau pengakuan kita bertiga sama, mustahil ibu mengurusmu. Ali, kau pandai bicara kata si babu. Baiklah, lekas kau pergi sekarang. Hang Sian mengangguk bersama Inio, dia berlalu. Segera Loh Sian agawasi molek, matanya mendadakan ia ragu-ragu. Maafkan aku siorang tua, si Aoya, katanya, barusan senandung si Aoya, syair apakah itu? Aku juga tidak tahu, si anak muda menjawab. Aku mendengar seorang sering menyanyikannya, juga. Siapakah orang itu? Loh Sian tanya, apakah dia maik hidup? Ya sahut molek, dialah seorang yang sangat banyak pengalamaannya, yang sering menderita, yang biasa terancam bahaya, tetapi sebelum dia berhasil menuntut balas, Tian berkasihan terhadapnya, saban-saban ia lolos dari bencana. Mungkin tidak lama lagi dia akan tiba di kota Tiangan ini. Mendengar demikian Loh Sian tidak menyangsikan lagi pemuda ini. Koma sebenarnya kau siapakah ia tanya pula. Apakah kau kenal baik orang itu? Kenapa dia bakal datang kemari? Molek tidak mau bersandiwara terlebih jauh. Jawabnya dengan terus tereng tidak mau aku membohong. Sebenarnya suaminya Loh Dari keluarga Toan Yalah Ayah Angkatku, dan baru-baru ini pernah aku turut Toan Tai Hiap Ayah Angkatku itu secara diam-diam memasaki kota Tiangan, sampai di gedungnya pengkhianat terjadi satu pertarungan dasyat. Hanya sayang, lantaran jumlah yang sedikit tidak dapat melawan yang banyak dia tidak dapat menolongi kau nyonya. Apostrofe. Loh Sia terkejut. Ah, kau jadinya molek ia tanya. Kuma ya sahut si anak muda nyonya ayah bagaimana kau ketahui namaku? Koma ketika terjadi peristiwa itu, Liap Hang telah memberi keterangan kepada ku sahut Loh Sia. Namamu diketahui belakangan sesudah dia mencari keterangan Liap Hang turut pengkhianat atau pemberontak tetapi dia dapat membelakan kelurusan dari kesusatan, sedangkan aku sering aku memberi nasihat padanya, maka juga, lambat laun, dia pasti akan meninggalkan tempat yang gelap ini untuk pergi ke tempat yang terang. Apakah kau ketahui hati dia maka kau berani datang ke rumahnya ini? Tapi inilah kejadian yang kebetulan, bukan karena sudah dijanji terlebih dahulu, selut molek yang terus memberikan penjelasannya. Meski Hang suka melindungi kau, kata Loh Sia kemudian. Mengingat tempat ini berbahaya, baiklah kau lekas-lekas. Menyingkir desa Rizini. Kau tahu kota ini sudah menjadi kotanya si pemberontak inilah justeru bahaya. Aku datang baru satu hari, nyonya sahut molek. Kau sendiri, kau berada di Guha Harimau dan gedung naga ini sudah sepuluh tahun lebih, kenapa kau tidak memikir untuk berlalu dari ini? Alis sinyonya rapat satu pada lain. Molek, apakah kau memikir untuk menolongi aku? Kau tanyanya perlahan, koma begitulah niatku, sahut molek terus terang, akan tetapi aku telah berjanji dengan liap Hang, tak mau aku meremilit-remilit dia. Maka aku memikir menantikan datangnya Tuan Tai Hiap, supaya Tai Hiap sendiri yang menolong nyonya. Nyonya itu terkejut. Titik jikalau begitu, lekas ia ukasih kabar pada Tuan Kui Chiang katanya. Kau bilangi dia supaya dia jangan lancang turun tangan. Sekarang ini masih belum waktunya aku meninggalkan rumah keluarga si Ye, kalau dia datang, dia akan mencelakai aku, bukannya dia menolongi. Aku juga pasti tidak bakal turut dia kabur. Apostrof. Molek sangat tidak mengerti. Kenapa begitu nyonya? Ia tanya. Coba kau bilang, si Nyonfa balik bertanya, kalau pemerintah hendak menumpas pemberontak Sian itu, mudahkah atau suka? Molek melengap. Bukannya ia dijawab, ia justru ditanya ia menjadi terlebih heran lagi. Tapi ia menjawab, negara telah kena dirobohkan, kedudukannya pemberontak Sian sudah tetap, untuk menumpas dia, tak mudah. Hanya syukur rakyat. Semua sangat membenci dia. Siapa kehilangan rakyat dia bakal musnah. Kedudukan pemberontak Sian itu tidak kokoh kuat, lambat laun dia toh bakal roboh. Dan aku berdiam di sarang pemberontak ini maksudku guna membuat lebih cepat robohnya pemberontak Sian itu. Berkata si Rionya. Mulanya aku cuma memikir buat membalas sakit hatiku pribadi, sekarang itu terangkap dengan niat membalas sakit hati kepada musuh. Coba kau pikir, mana dapat berlalu dari sini? Nyo ayah itu tua dan lemah, tetapi bicaranya bersemangat, dadanya pun berombak, bukti dari tegang hatinya. Molek heran dan kagum, tetapi ia belum mengarti seluruhnya. Ketika ia hendak menanya nyonya gagah itu, si nyonya sudah mendahului berkata pula. Tidak lama lagi di kota Tiang An ini pasti bakal terjadi suatu peristiwa besar. Maka itu, kau dengar kata-kataku, lekas-lekas kau berlalu dari kota ini, suruh Toan Kui Chiang jangan datang ke sini. Molek melengak pula. Tetapi AKM tidak berjanji dengan Toan Taihian untuk bersama-sama datang kemari, katanya. Aku cuma tahu dia bakal datang, maka aku menantikan pada siya. Jikalau begitu, itulah berbahaya kak ia sinyonya kaget. Semoga dia sangat lembat makin baik. Mengenal kau, jikalau kau mau tetap tinggal di sini, boleh, tetapi ingat, jangan kau lens ikaner seari aku. Apabila telah tiba saat Aya, apabila Atau mempunyai urusan yang membutuhkan bantuanmu, naati aku suruh Hang Sian yang menyampaikan kabar padamu. Molek mengangguk. Sebenarnya ia mau menanya bakal terjadi peristiwa apa dan bagaiman caranya si nyonya membuat pembalasannya, atau Kong Sian berdua ini sudah keburu. Muncul. Mereka itu mendatangi sambil berlari-lari, dari jauh-jauh sudah terdengar suaranya, Paman, kami mau menyaksikan ilmu pedangmu. Terpaksa Molek meluluskan. Ia menghunus pedangnya. Karena kamu memaksa, terpka esa aku memberi pertunjukanku yang buruk, katanya, tetapi apabila ilmu silatku keliru tolong kamu beri petunjuk. Apostrofe. Walaupun kedua nona itu menjadi anak-anak tanggung. Molek memandang mereka sebagai ahli-ahli silat, karena itu, ia bersilat dengan hati-hati. Ia memperlihatkan Leong Heng Kiam Hoat, ilmu pedang wujud naga yang terdiri dari 8x8 menjadi 66 jurus, gerakannya keras dan cepat, hingga di samping sambaran anginnya, sinarnya pun berkilauan. Ilmu pedang kedua nona bersifat lunak, ilmu silat Paman ini bersifat keras, akan tetapi kedua-duanya sama keindahannya. Apalah yang beda yalah yang satu nampak halus, yang lain garang. Toh dua-duanya sama menari hati ditontonnya. Hanya kedua nona itu, yang belum pernah melihat ilmu pedang demikian keras, menjadi kagum, hingga mereka menyaksikannya dengan mendelong. Molek tengah bersilat terus ketika dengan tiba-tiba ia mendengar pujian nyaring tapi merdu, bagus ia terperan jatia rasa ia mengenali baik suara itu. Ketika ia melirik, ia melihat seorang nona lain lagi berdiri menonton di pinggiran. Dan ia mengenali Ong Yan Ie. Tentu saja, keempat metu menteroh, sinarnya hingga dua pihak lantas mendapatkan masing-masing pikirannya. Hingga dengan sendirinya, masing-masing merasa sama likatnya. Paman bagus sekali ilmu pedangmu memuji kedua nona. Kau dengar, bukan cuma kita juga En Cie Ong memuji padamu. Kedua nona rupanya mengenal baik Yan Ie, Maka mereka mencekal dan menarik tangannya nona itu, yang mereka panggil Cie atau kakak. Sembari menarik nona yang satu kata. Titik dua inilah paman Ong, tamu kami yang baru saja tiba. Ong Yan Ie menenangkan diri, ia tertawa. Orang tua mana dapat disamakan dengan anak-anak katanya. Kamu baru mengerti kulitnya saja, lantas kamu menyombongkan di sana-sini. Orang tua tidak dapat berbuat demikian. Itu bukanlah berpura-pura, itulah merendah. Nona Ong membawa sikap tidak kenal memolek dengan kera hormat. Seperti orang baru bertemu, ia merangkap kedua tangannya sambil berkata, kiranya tuanlah tamu yang baru tiba. Dapatkah aku mengetahui si dan nama besar tuan? Aku yang rendah si Ong bernama Si Ong Hek, sahutnya seraya membalas hormat. En Cie Ong kami ini juga lihai ilmu silatnya, kata In Niu. Sering En Cie datang kemari memberi petunjuk kepada kami. Ya, maukah kamu berdua main-main sebentaran? Apostrof. Loh Sia yang semenjak tadi berdiam saja, sekarang membuka mulutnya. Kata ia, inilah Ong Sio Chia mustikannya Lu Kok Kong, Ong Pek Atong. Ong Kong Ya bersama-sama Sia Tai Jin Mi jadi menter-menteri di dalam istana raja, hubungan keluarga mereka satu dengan yang lain pun erat sekali. Ong Sio Chia menjadi seorang nona bangsawan akan tetapi ia lemah lembet dan manis budi terhadap semua orang tak peduli orang atas atau orang bawah. Ada maksudnya Lu Sia berkata begitu. Ia menjelaskan tentang Yan Ie supaya molek mengetahui dan berhati-hati. Molek sendiri sementara itu berpikir, kiranya Ong Pek Tong masih berada di kota Tiaik, an bahkan sekarang dengan anugerah An Lok San, dia menjadi seorang kokong. Dengan begini terang sudah Yan Ie belum berhasil membujuki ayahnya untuk mengundurkan diri titik. Tanda petik. Kok Kong. Malah gelaran kebangsawan an raja muda atau Hertok. Yan Ie pun tertawa dan berkata, lau, mama cuma memuji saja. Tapi, kata-katanya barusan ada benarnya juga. Terhadap segala orang, aku bersikap sama, tidak memandang dirinya rendah asal orang berbuat baik terhadapku, aku juga tentu berbuat baik terhadapnya. Toh selagi berkata begitu, diam-diam nona ini mi lirik tajam kepada si anak muda. Molek melihat lirikan itu, yang ia ketahui apa artinya. Liapin Nio keluar manjanya. Ia lalu mendesak, meminta molek dan Yan Ie berlatih bersama-sama. Molek sementara itu berpura-pura terperanjat. Kuma oh kiranya putri seorang bangsawan katanya, aku seorang desa, mana berani aku bersilat dengan nona? Yan Ie berpura tertawa, ia kata, kau jangan dengari ocahannya kedua bocah ini. Dengan kepandaianku yang tidak berarti, dapat aku main-main dengan mereka berdua tetapi tidak untuk melawan kau, tuan. Ini mak putus asa. Tak berani ia membujuk terlebih jauh. Tidak demikian dengan Hang Sian, yang usianya lebih muda. Tapi ini jika sesudah kewalahan, berkata pada Yan Ie, Njie tidak mau bertanding dengan Taman Ong, baiklah. Tapi baru. Baru ini Njie telah menjanjikan aku, akan mengajari aku ilmu totok, hayo sekarang kau ajari V. Hari ini aku datang untuk melihat kamu berlatih, kata Yan Ie. Baru-baru ini juga aku cuma memilangi kau, untuk kau belajar ilmu totok, pertama-tama jeriji tanganmu harus kuat, dan kedua kau mesti mengerti ilmu mengerahkan tenaga dalam. Sebenarnya kamu mesti memahirkan dulu ilmu pedangmu, baru kamu dapat mempelajari ilmu totok. Bagus sekarang ada Pamanmu ini, kau boleh minta dia ajari care-care untuk mencekal pedang dengan kokoh. Sudah Hang Sian, Long Sia turut bicara pula, jangan kau gemerangi lebih jauh pada Njieanmu ini. Lihat, cuaca sudah mulai guram, kalau sekarang kau tidak lekas pulang, tak tahu aku bagaimana Haius bicara dengan ibumu. Benar. Berkata Yan Ie. Kau harus dengar kata-katanya Lau Mama dan pulang dahulu. Aku pun hari ini mempunyai urusan tidak dapat aku berdiam lama-lama dengan kamu di sini. Njie Ong, kapan kau akan kembaliin Njieo tanya. Jikalau aku mau datang, dapat aku datang sendiri sembarang waktu, sahut Nona Ong. Asal orang yang aku sukai pasti aku akan datang menemuinya. Mungkin besok aku datang pula. Berkata begitu sengaja atau tidak kem kali ia melirik molek, terus ia bertindak. Si anak muda berdiri diam. Ia tahu kata-kata Nona itu lebih banyak ditujukan kepadanya. Karena ini, ia sampai lupa mengantar pergi pada Nona itu. Yan Ie sudah jalan dua tindak, ketika ia menoleh lapun tertawa. Kata, di dalam tahun ini, yang tampak cuma orang-orang lari pergi dari tiangan sebaliknya jarang orang. Yang datang, maka itu Ong Satu Siang Kong kau justeru orang yang datangi itu, karena sekarang keadaan kacau kau harus berhati-hati. Sayang aku mau lantas pergi kalau, tidak, ingin aku mendengari keterangan mengenai segala sesuatu yang terjadi di lain tempat. Mendengar itu, Loh Siye terperanjat, ah apakah dia telah ketahui rahasia molek pikirnya. In Ie sebaliknya lantas berkata, Paman Ong telah memberitahukan aku bahwa ia tidak bakal lekas meninggalkan kota Tiaraan, karena itu Ncie Ong, besok kau datanglah pula. Molek bersandiwara, meska ia juga turut meminta Nona Ong itu datang pula besok. Jikalau aku mau datang, tentu aku akan datang katanya. Lantas ia bertindak pulang ia sendiri yang membuka pintu taman, untuk meninggalkannya rupanya ialah tetamu kedua keluarga Liap dan Siye, yang biasa datang, maka juga ia nampak tidak asing. Seberlalunya Nona Ong, Loh Siye mengajak Hang Sian pulang. Karena rumah kedua keluarga bertetangga, mudah buat Nona mundar mandir di pintu taman. Loh Siye tidak bicara lagi dengan Molek, toh hatinya kurang tenang, maka juga selagi bertindak di ambang pintu ia kata keras, hayo jalan sedikit cepat, Nona. Maksudnya mendesak Hang Sian, tetapi Molek tahu itu ditujukan kepadanya, supaya ia lekas menyingkir dari kota Tiaraan itu. Hati pemuda ini menjadi kacau. Tidak ia sangka bahwa ia segera dapat bertemu dengan Yan Ie. Ia juga jadi mesti memikirkan perkataannya Nona itu. Dia kata tidak mau menemui aku pula, kenapa barusan ia bilang ia mau datang lagi? Pula, ia memesan buat aku berlaku berhati-hati. Apakah maksudnya itu? Mestinya itu bukan pesan biasa saja. Koan Kei yang dari keluarga Liap baik sekali. Ia melayani Molek dengan telatan. Malam titik itu ia menyuguhkan barang hidangan serta araknya. Ia membawa diri sebagai juga ialah bujangnya si tetamu. Si anak muda menjadi malu hatilah tarik tangan orang tua itu, buat diajak duduk dan minum bergama. Ia memanggil L-O-O-P-A. Karena sikapnya wajar, Koan Kei itu suka menurut, dari likat, dia jadi biasa. Karena pengaruh air kata-kata, sendirinya Molek suka bicara. Begitulah ia kata, Nona kamu, L-O-O-P benar-benar turunan keluarga orang peperangan, dialah seorang wanita jantan. Dia masih kecil sekali, ilmu pedangnya sudah lihai. Siapakah yang mengajarinya? Liap Chiang Kun biasa pergi berperang, bukankah ia jadi jarang berdiam di rumah? Mengenai itu ada suatu peristiwa aneh, menjawab sikwasa rumah. Memang ilmu pedang nonaku bukan ajaran ayahnya. Itulah peristiwa di waktu si Nona baru berusia tiga tahun. Pada suatu hari Nona tengah bermain-main di pintu depan. Tiba-tiba seorang pendekta wanita lewat di depan gedung lantas dia bermohon menghadap Nyonya kami. Nyonya menyangka dia mau minta derma siapa tahu dia berkah, Nona ini berbakat baik sekali ingin aku mengambil ia sebagai muridku. Tentu sekali Nyonya menolak permintaan itu. Atas itu, si pendekta kata, Jikalau Nyonya tidak mengijankan handa aku membawanya pergi. Benarlah malam itu, Nona lenyap tidak keruanparan sedangkan semua pintu dikunci dan Nona pun tidur bersama Nyonya di atas sebuah pembaringan. Karena itu Nyonya menangis sedih berhari-hari. Lewat beberapa hari, barulah Looya pulang. Looya diberitahukan tentang hilangnya Looya lantas Looya minta keterangan JAS. Setelah mengetahui lukisan si pendekta wanita, Looya menghibur dengan berkata, Pendekta itu orang berilmu luar biasa, kita boleh bersyukur yang ia suka dengan anak kita sebagai muridnya. Pil dalam halnya dia kita mencari atau memintanya menjadi guru anak kita juga sulit sekali. Itulah untung bagus dari Innio dan jangan bersusah hati. Mendengar itu molek lantas tanya, apakah Looya tahu namanya pendekta wanita itu? Titik aku tidak tahu sebab majikan kami tidak pernah menyebutnya. Aku cuma menerka dialah bukan sembelarang pendekta. Aku tidak berani menanyakannya sejak itu lima tahun sudah lewat. Tergan begitu usia Nona sudah masuk delapan tahun. Pada suatu hari, Nona diantar pulang. Si pendekta kata bahwa Nona sudah diberikan dasarian sempurna hingga buat selanjutnya dapat ia berlatih sendirinya. Mulai waktu itu, si pendekta datang hanya satu tahun satu kali sekarang ini sikap terhadapnya betobah lain sekali sekarang asal dia datang dia disambut masuk ke dalam dan dilayani dengan hormat dilayani Nona sendiri. Aku menjadi kuasa rumah di sini akan tetapi jarang aku melihat pendekta wanita itu. Koma jadi ilmu pedang si Nona ialah ajarannya si pendekta wanita itu? Molek tanya. Mungkin aku juga mendengar Nona si Ye memanggil suhu padanya. Tapi aku tahu sejak kecil sampai besar. Nona si Ye belum pernah lenyap seperti Nona kami barangkali Nona si Ye memanggil mengkuti Nona kami saja. Kita kedua keluarga, kita menia di tetangga baru selama beberapa tahun yang terakhir ini. Aku lihat, kedua Nona itu seperti juga saudara kandung satu dengan lain, kata lagi Molek. Memang Nona si Ye sangat cerdas, loofa dan nyonya kami menyayanginya seperti anak sendiri, kata Siku Anki. Molek tertawa. Toh wajar bukan orang tua menyayangi anaknya katanya. Kenapa kau berkata begini pengurus rumah itu mengawasi? Titik si Yang Kong, kau bukannya orang luar, bolehlah aku bicara padamu, kata dia. Nona si Ye sebetulnya bukan anak kandung dari loko ya dan nyonya kami. Turut kabar ayah Nona si Ye ialah seorang pembesar dari kerajaan Tong, yang telah dianisya raja yang sekarang. Tat kala itu raja masih menjadi samtin Chiatowisu dan si Ye Chiangkun bekerja di bawah perintahnya ah, inilah kata-kata yang seharusnya aku tidak omongkan kepada orang luar. Si Yang Kong sudah mendapat tahu, aku hirap Si Yang Kong jangan omongkan lagi kepada orang-orang lain. Jangan khawatir lo opa esahut molek cepat suaranya tetap. Koma aku akan menjaga mulutku rapat kuat seperti mulut botol tef sumba tidak nanti aku membocorkan rahasia. Tentu sekali kuasa rumah ini tidak tahu si anak muda sudah ketahui duduknya hal hebap teranglah si Ye Hang Sian, atau Nona Si Ye itu. Sebenarnya ialah Su Jiok Buwe, anaknya Su L.T.J. atau Lo Si Ye, dengan melihat gerak-gerik Lo Si Ye terhadap Hang Sian Molek sudah lantas dapat menerka. Sekarang ia memperoleh kepastian. Di dalam tempo yang pendek itu Molek sudah ketahui cukup banyak tentang kedua keluarga Si Ye dan Liap ini supaya tidak mendatangkan kecurigaan. Ia tidak menanya lebih banyak pula. Ia pula, tidak menanyakan urusan Lo Si Ye pribadi. Habis bersantap malam, kira jam 2, si Koan Ke mengajak tetamunya masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Molek mendapat kamar di dekat Amim di atas Lo Teng sedang si Koan Ke tidur di bawah dia ini selalu mesti siap sedia supaya dia bisa senantiasa melayaiai tetamu itu dan ATRR itu terpisah cukup jauh. Seri rumah keluarga Si Ye. Tidak tenang hati Molek maka ia tidak bisa lantas pulas. Koma inilah sulit demikian pikirnya. Lo Si Ye tidak mau berlalu dari sini dan ia juga melarang aku pergi kepadanya. Kalau begitu aku berdiam terus di sini, aku tidak angka bahwa Ong Yan Iye juga suka datang kepada kedua keluarga ini. Dia telah ketahui aku berada di sini, aku khawatir dia pun nanti menyulitkan aku. Molek tahu pasti, tidak nanti Yan Iye membuat ia celaka jadi ia bukan takut si Aona membuka rahasianya. Ia hanya khawatir nona nonanti melihat pula padanya hingga ia bakal jadi pusing kepala. Koma tapi mana dapat aku segera berlalu dari sini pikirnya pula, Hong Hong Ye minta aku menyampaikan pesannya kepada Ko Tio dan Ko Tio bakal lekas datang kemari jikalau aku pergi, mana bisa aku menemuinya. Lo Si Ye pula menyebut bahwa di dalam hari-hari ark mendatang ini bakal terjadi sesuatu yang besar peristiwa sepakah itu. Baiklah akan aku tetap berdiam di sini sampai beberapa hari lagi. Jikalau nyonya itu membutuhkan bantuan dapat aku membantunya. Selagi ia berpikir keras ini Molek mendengar ketukan pada jendela kamarnya, lalu sebelum ia tahu mesti berbuat apa kedua daun jendela sudah terpentang dari luar tanpa lompat masuknya seorang wanita yang memakai topeng. Ia lantas mengenal Yan Ye. Hanya ia tidak sangka orang datang cepat luar biasa. Setelah mengawasi sekian lama si anak muda mendahului membuka suara. Kau titik-kau titik katanya, kenapa kau datang tengah malam buta rata ini? Yan Ye terawa. Kau legakan hati, jangan khawatir katanya. Tidak akan ada orang yang melihat kita. Si koan kee juga sudah tidurnya ngak bagaikan bangkai hidup sebab aku telah totok padanya, sebelum matahari naik tinggi, tak nanti dia sadar. Kau mempunyai urusan apa Molek tanya. Tak dapatkah kau menanti sampai besok? Ah, kau tidak mengarti maksudku. Tanda seru. Apostrofe. Yan Ye melengak, wajahnya merah. Apakah kau memberati adat istiadat yang melarang pria dan wanita sembarang bertemu muka tanyanya? Hektometer. Memangnya kau patudang aku orang macam apa? Meski aku berasal rimba hijau aku bukannya si perempuan Hinadina. Sekarang Molek yang merah mukanya tak dapat ia menampik lagi. Siona itulah membiarkan Nona itu mengambil tempat duduk. Si Nona mendongkol, sekian lama ia berdiam terus. Maaf Nona, kata Molek. Aku polos tak pandai aku bicara. Aku hanya khawatir, kalau pergaulan kita terlalu erat apabila Tianto Ako mendapat tahu nanti terbit salah paham. Kau tahu tidak? Tianto Ako pergi mencari kau kemana-mana. Alisnya Yan Ye terbangun. Urusanku itu tak usah kau ambil tahu katanya. Kau mesti perhatikan urusanmu sendiri. Kau harus berhati-hati, kau tahu. Hektometer. Jikalau bukannya aku tidak tega melihat kau nanti. Menghadapi bencana tak sudi aku datang kemari. Apakah kau sangka aku datang untuk menemuimu saja? Tidak kau jangan khawatir, selewatnya malam ini, tidak nanti aku datang mencari pula padamu. Molek menatap. Aku menghadapi antara bencana apakah ia tanya. Mustahilkah ada orang yang tahu bahwa aku telah datang ke kota Tiang An ini dan orang itu sudah lantas memberi laporan rahasia kepada si pemberontak si An. Sekarang ini An Loxan lagi kegilaan menjadi raja. Dia lagi membuat pesta di Dajelam istananya. Urusan apa juga dia tidak pedulikan. Kata si Nona, yang khawatirkan ialah lain orang yang ingin mencelakai kau. Sekarang lebih dahulu hendak aku tanya kau, mau apa kau datang ke Tiang An ini? Untuk melihat keadaan di saat kacau dari kota ini sahut Molek, untuk menyaksikan kawanan iblis menari-nari kalang kabutan. Hektometer. Aku tahu tidak nanti kau omong terus terang padaku. Tanda seru. Tapi, dapat aku menerkah satu atau dua bagian? Bukankah Raja Tong mengutus kau kemari buat membunuh secara diam-diam pada An Loxan? Nona ini percaya dia cerdas sekali tetapi dia menerkah keliru. Titik oh kata Molek, jadinya kau khawatir tenagaku tidak cukup hingga aku menje jadi seperti si selatu yang menyerbu api. Jai kau khawatirkan aku melempar diri ke dalam jaring perangkap? Yang ia tidak menjawab, hanya ia kata. Ada satu orang. Entah kau kenal dia atau tidak. Dialah orang yang pada 30 tahun dahulu ternama terkenal seperti kakek guruku. Tian Hui Leong si hantu besar. Dialah Chilpo Tuyehun Chu yang boklau. Tanda petik. Mendengar nama itu, Molek kaget hingga mukanya menjadi merah padam, sedang matanya segera menjadi bersinar berapi. Kata dia gusar sekali, yang boklau. Jadi hantu besar itu masih hidup di dalam dunia ini? Adakah dia itu musuhmu? Ia tanya pantas dia saban-saban menanyakan aku tentang kau. Molek menyabarkan diri, menetapkan hati. Sekarang di mana adanya hantu besar itu? Tanya ia. Dia berada di dampingnya An Lok San Sahutian Ie. An Lok San telah mengundang dan mengangkat dia menjadi Tai Suu Echong Koan. Kemarin dulu dia masih membicarakan kau dengan ayahku. Apakah kata dia? Apakah dia menghendaki jiwaku? Mendengar suaranya, dia benar menghendaki itu. Dia kata. Dia kata. Ah lebih baik aku tidak menyebutkannya. Baiklah kau berhati-hati. Dia sudah tahu kau telah meninggalkan rajamu, dan dia telah menerka bahwa kau bakal datang ke kota Tiang An ini. Memang kemarin ini, selagi Yang Boklau dan Ong Pek Tong berbicara dan menyebut Molek, Yan Ie kebetulan ada bersama dan mendengar pembicaraan itu. Ketika Ki Nge Pek Tong bicara dari halam beruknya Gunung Hwi Hong San, Yang Boklau mengeperak meja dan berkata nyaring, Sayang, sayang. Kau telah membinasakan kelima harimau dari keluarga Tau, kenapa kau tidak membabat rumput sambil menggali juga akar-akarnya? Kenapa kau bikin lolos si bocah haram jadah anaknya liatka Aen Lun? Hari itu aku merani yang mukanya Hong Hoak Jie, kata Ong Pek Tong sekarang ini mau menyesal pun Sudap Kasip. Bocah itu telah turut Moker Klojin hingga dia memperoleh kepandayan yang berarti. Di dalam segala hal dia memusuhkanku. Sudap, saudara Ong, jangan kau berduka, kata Yang Boklau, aku juga tidak dapat membiarkan bocah itu hidupi ebi jama pula. Aku dengar kabar dia telah diusir Raja Tong, tetapi aku bersangsi aku mau menduga itulah mungkin akal beilaka. Mungkin itulah Kou Jioki, tipu muslihat mempersakiti diri sendiri. Kou Jioki tanya Ong Pek Tong. Mungkinkah dia datang untuk berpura menghamba kepada junjungan kita? Mungkin dia tidak berani memakai akal berpura menakluk itu, kata Yang Boklau. Aku lebih percaya dia masuk nelu. Ap, untuk secara menggelap mencoba Mi lakukan pembunuhan. Kata Ong Pek Tong kemudian, Banyak orangku yang kenal Tiat Molek, nanti aku beri perintah supaya Mi Teka memasang metu. Cuma kalau nanti sudah ketahuan dia benar datang dan berada di mana, saudara, aku mau minta bantuan kau, supaya kau yang membereskan dengan tanganmu sendiri. Demikian, pembicaraan Yang Yan Iyei dengar, tetapi sebab ia tidak mau membilangkan peristawa lama di gunung Hui Housan itu, supaya Molek jangan ingat pula tentang sakit hatinya, ia jadi sudah bicara ringkas saja. Memang ia takut Molek coba membunuhan Lok San. Kalau itu sampai terjadi, pasti Molek bakal bertemu Yang Boklau. Itulah berbahaya karena itu juga, tanpa menghiraukan urusan pribadi mereka, sekarang. Malam-malam, ia mencari Molek untuk menyampaikan kisikannya ini sekalian. Ia menasehati supaya si anak muda meninggalkan kota Tiangan. Tapi Molek justru menjadi gusar. Ia sampai menepuk meja. Baiklah serunya. Dia menghendaki jiwaku. Aku juga sustru mengingini jiwanya, 1. Molek menjadi sangat gusar sebab Yang Boklau itu musuh besarnya, orang yang telah membunuh ayahnya. Pada 25 tahun yang lampau, Tiat Kunlun masih menjadi pemimpin dari gunung Yansan. Pada suatu hari, di bentengnya, ia kedatangan seorang tetamu yalah Yang Boklau. Kedua pihak tidak kenal baik satu pada lain, tetapi mereka saling mengenal nama masing-masing. Tetamu itu disambut dengan baik, malamnya diadakan perjamuan untuknya. Pengah minum arak, kedua belah pihak bicara juga tentang ilmu silat. Saudara Tiat kata Yang Boklau kepandaian silat luar dari kau sangat mahir, apakah Fau pernah menemui orang yang dapat menaudi ngiraung? Kata Tiat Che Chunlun, saudara terkenal sebagai Chit Pwo Chuyahun Chiu, maka terhadap kau, aku pasti kalah Yang Boklau tertawanya riak. Senang ia mendengar julukannya disebut-sebut. Julukannya itu berarti. Koma tujuh Tiat Che mengejar arwah. Saudara Tiat memuji terlalu tinggi kata dia. Kata berdua, yang satu ahli luar yang lain ahli dalam titik. Aku khawatir sukar dicari keputusan siapa yang terlebih mahir. Sekepandaianya yang menggunai tangannya Tiatunlun merendah tetamunya berjumiwa, karisna pengaruh arak, Tiatunlun menjadi tidak sabaran. Jikalau begitu, mari kita mencoba-coba tantangnya. Inilah kebetulan untuk Yang Boklau. Dia memang datang dengan niat mengadu kepandaian, guna menguji Raja Gunung Yansan itu. Bagus terantangan keluar dari mulut lapi ia berpura. Merendah, kata dia, pelajaran kita berlainan pokoknya kita cuma harus saling berlatih saja untuk mempei oleh kemajuan. Cuma ada satu hal yang aku buat khawatir. Kepandaian kau, saudara, pokok keras, sedang pelajaranku bersifat lunak. Pula pelajaranku telah dilatih selama beberapa puluh tahun. Bukannya aku Jumawa, sampai sekarang ini belum pernah aku bertemu lawan. Jikalau kita berlatih, lalu terjadi kesalahan ada yang luka, syukur kalau aku yang terluka, tapi bagaimana seandainya saudara? Di bawah pengaruh air kata-kata, Tiat Kunlun tidak berpikir banyak. Ia tertawa terbahak-bahak. Jangan kau khawatir, saudara yang katanya. Memang sudah lama aku mendengar kepandaian saudara ingin aku mercobanya, jangan kata baru terluka, biarnya arwahku dikejar, dibetot, aku tidak akan sesalkan kau. Apostrof. Yang boklau girang sekali. Lantas keduanya mengadu kepandaian di ruang pesta itu. Semua taubak besar dan kecil, semua rakyat gunung berdiri di sekitar gelanggang untuk menyaksikan. Semua berdiam. Tiat Kunlun telah menggunai tenaganya, semua pukulannya hebat sekali, anginnya keras, tembok sampai bergoncang. Siapa terkena angin pukulan, dia seperti tertolak, dia mesti mundur dengan terpaksa. Yang boklau sebaliknya. Dia selalu bersikap sabar. Selalu dia berkelit mundur, atau nyamping.